oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya randa lamba di channel dunia pertemakan nah sekarang saya memberi pakan ayam tapi saya melihat ada beberapa ayam yang kurang sehat dalam kondisi sakit ya teman teman ya jadi saya langsung mengantisipasi dengan memberinya primizin nah jadi ada beberapa ayam yang matanya itu bengkak sepertinya terkena senot ya seperti ini teman teman yang putih nah ini penyakit senot jadi kita memberinya anti senot ya terus bagaimana dengan anak ayam bagaimana dengan takarannya nah takarannya teman teman bisa memberinya setengah ya teman teman ya nah untuk primizinnya teman teman bisa membelah dua karena dia karena dia pel kalau ini kapsul jadi untuk air minumnya teman teman bisa memberinya trimizin dengan mencampurkannya di dalam air seperti ini teman teman nah disini ada terlihat beberapa beberapa obat trimizin yang saya patah patahkan dan lalu lalu saya larutkan ya teman teman nah kelihatan airnya putih ya ini obatnya jadi ayam ayam yang sakit itu kita pisahkan kandangnya teman teman nah ini ayam yang yang tidak terkena sakit yang tidak terkena paparnya ya teman teman ya jadi kondisinya sehat tapi di kandang yang ini kita asingkan jadi ada beberapa ayam yang kondisinya kurang sehat jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 ekor jadi 8 ekor ini harus kita asingkan ya teman teman nah demikian antisipasi dari saya teman teman untuk mencegah ayam tidak makin parah sakitnya ya jadi kalau kita biarkan kemungkinan ayam akan mati jadi kita harus sering sering mengecek kondisi kondisi fisik ayam mantap bisa melihat dari singkah lakunya ya teman teman jadi teman teman bisa melihat channel saya yang sebelumnya bagaimana cara mendeteksi ayam yang sehat dan ayam yang sakit jadi membedakannya itu seperti apa jadi teman teman bisa melihat di channel saya oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya randa lambak di channel dunia peternakan nah ini tadi pagi saya sudah memberikan obat untuk antisipasi ayam yang terkena nah senot ya teman 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 nah sore hari ini ya alhamdulillah sudah ada perubahan untuk ayam semua matanya sudah tidak merah lagi atau tidak berair lagi ya teman teman dan alhamdulillah yang beberapa ekor tadi pagi itu matanya bengkak dan kali ini sudah normal kembali teman teman seperti yang putih ini oke saya lihat nah nah tadi pagi ini matanya bengkak ya dan ini sudah normal kembali teman teman nah jadi bisa dilihat matanya bersih ya ya tidak berair lagi nah jadi cara pencegahannya itu seperti itu teman teman jadi kita harus sering mengontrol kondisi ayam yang kita kira ada beberapa ekor yang terpapar atau yang terkena virus dari bakteri bisa disebut itu seperti penyakit senot ya mata bengkak itu langsung kita antisipasi dengan memberikan obatnya anti senot untuk pengamanan bodinya ya kita memberikannya trimizin nah disini ada air yang sudah saya larutkan trimizin untuk antibody ayam supaya penyakitnya tidak semakin parah oke itu saja informasi dari saya semoga bermanfaat inilah hasilnya dari pagi saya memberikan antisipasi dan sekarang sudah mulai terlihat ayam sudah aktif kembali itu saja informasi dari saya Assalamualaikum Wr. Wb